Polda Metro Jaya menahan 4 orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa sopir taksi yang berujung enarkis yang terjadi kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Muhasin Jalal, langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya Keiko, bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus pengerusakan yang kemudian dilakukan oleh sopir taksi yang dilakukan pada aksi demonstrasi kemarin? Apakah kemudian polisi pada hari ini sudah menentukan tersangka dari pelaku kerusuhan tersebut, Keiko? Ya, ke Polda Metro Jaya kemarin mengamankan 4 orang yang diduga melakukan pengerusakan dan juga terkait pelanggaran peraturan dari unjuk rasa kemarin. Ini 4 orang tersebut yang ditahan sejak sore kemarin. Ada 1 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dari Polda Metro Jaya sendiri masih ingin menyebutkan identitas dari pelaku atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Dari 4 orang ini terdiri dari, ada juga dari supir taksi yang ikut berunjuk rasa kemarin dan juga ada dari 1 pengemudi ojek online. Dan 4 orang tersebut masih ditahan di Polda Metro Jaya dan 1 tersangka yang sudah ditetapkan. Dan nantinya hari ini untuk ketiga orang lainnya akan dilakukan gelar perkara yang akan menentukan apakah ketiga orang tersebut nantinya akan juga naik statusnya menjadi tersangka atau bisa dibebaskan. Karena masih akan diproses apakah dari 4 orang yang ditahan tersebut ini apakah benar telah melanggar pasal-pasal yang ini tidak menaati peraturan dari perintah pejabat yang berwenang atau pasal mengenai pengerusakan barang dan pengeroyokan terhadap orang lain. Yang seperti diketahui bahwa dalam aksi unjuk rasa kemarin sempat diwarnai aksi anarkis yakni sempat terjadi kelas antara demonstran dan juga pihak ojek online dan juga sejumlah pengerusakan yang terjadi kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya berikut kutipan pernyataan dari Kombespol Krishnamurti. Tapi ada empat yang kami tangkap. Empat itu kami tangkap karena mereka sudah kami perintahkan bubar. Ya unjuk rasa kan ada lokasinya, lokasinya itu di izinnya kan di Monas, di DPR, tapi mereka di luar itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Jadi kami masih proses, hari ini kami gelar perkara. Kan baru sore kemarin kami tangkap, empat orang. Nanti kami gelar perkara. Masih dari lanjutan proses hukum dari hasil unjuk rasa kemarin, Polda Metro Jaya akan memanggil pemilik perusahaan taksi yang sopirnya terlibat unjuk rasa kemarin. Pemanggilan ini didasari dari peristiwa kericuhan dan kekerasan yang mewarnai aksi demonstrasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Mugiarto mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk membicarakan rencana aksi lanjutan para sopir taksi. Belajar dari aksi unjuk rasa kemarin, Polda Metro Jaya tak mau ada kericuhan saat demo lanjutan. Pihak kepolisian akan menyamakan persepsi dengan pengusaha taksi. Sebelumnya kemarin, polisi menahan 83 orang yang diduga menjadi pelaku aksi sweeping dalam demo sopir taksi. 83 orang itu berasal dari taksi konvensional dan juga transportasi online. Menurut Irjen Mugiarto, masih diselidiki keterlibatan dari ke-83 pengemudi yang diduga menjadi provokator dalam aksi anarkis pada demo kemarin. Penyidik masih mencocokkan alat bukti untuk mencari adanya tindak pidana dalam aksi itu. Sejauh ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak ada korban jiwa pada aksi demo kemarin. Namun kerugian materi tidak terhindarkan. Mugiarto menegaskan tidak ada demo susulan hari ini terkait tuntutan penghapusan transportasi berbasis online. Bila ada demo susulan lagi, polisi terus mengawal dan akan mengamankan situasi di bukota agar tidak terjadi lagi aksi anarkis seperti kemarin. Sudah jadi kita amankan sebanyak 83 orang dan saat ini sudah didalami oleh penyidik. Apakah nanti masuk kategori melakukan pelanggaran pidana dan memenuhi dua alat bukti, ya kita akan proses melalui sistem peradilan pidana. Tapi kalau mereka tidak memenuhi, maka ya kita akan kembalikan. Kapolri Jenderal Polisi Badurin Haiti menegaskan aksi anarki demo pengembudi taksi akan ditindak tegas dan dibawa ke pengadilan. Untuk itu, Kapolri memerintahkan Polda Metro Jaya untuk mengusut setiap kasus ini hingga tuntas.